Niaga Top News Trend Update Actual Niaga Top News Para siswa di Palu masih belajar di tenda. Para siswa di sejumlah sekolah di kota Palu dan Kabupaten Sigi menyelenggarakan kegiatan belajar di tenda bantuan UNICEF. Berdasarkan pantauan di sejumlah sekolah di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, para murid SD Inti 6 Lolu, Kecamatan Palu Timur sudah kembali beraktifitas meski masih menggunakan tenda bantuan dari UNICEF. Meski duduk belajar dalam tenda berukuran 6x12 meter itu, namun para murid terlihat begitu ceria satu sama lainnya. Mereka berbaur dengan guru-guru. Hasan Basri, salah seorang murid SD Inti 6 Lolu, mengatakan meski sekolahnya luput dari gempa bumi dahsyat 7,4 skala Richter yang mengguncang kota Palu dan beberapa kabupaten di Sulawesi Tengah, namun proses belajar untuk sementara ini tidak dilakukan di dalam ruangan. Kondisi sama juga terlihat di SD Lolu dan SMP Negeri 1 Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Dua sekolah itu mengalami rusak berat dan tidak layak lagi dipertahankan sebagai tempat belajar mengajar. Selah seorang guru SMPN 1 Sigi Biromaru yang enggan disebut namanya, menyebutkan mereka terpaksa sementara ini belajar di tenda bantuan UNICEF. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini sedang membangun 333 unit sekolah darurat untuk mengakomodasi kegiatan belajar mengajar para siswa-siswi di Palu, Donggala, dan sebagian wilayah Sulawesi Tengah pasca bencana. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 333 unit sekolah darurat berkapasitas 7 ruang. Sebut Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Popi Dewi Puspitasari. Popi mengatakan UNICEF akan memberikan bantuan sekitar ratusan tenda berstandar internasional. Saat ini satu tenda sudah berdiri di Patebo dan 20 unit tenda sedang dipersiapkan. Gempa 7,4 skala Richter dan Tsunami pada 28 September 2018 telah mengguncang Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Motong yang menyebabkan sekitar 186 ribu peserta didik di 1724 satuan pendidikan. Dari Jenjang Paut, SD, SMP, SMA, SMK terganggu dalam layanan pendidikan di tiga daerah terparah yaitu Kota Palu, Donggala, dan Sigi. Hingga saat ini teridentifikasi 22 guru yang meninggal dan 14 orang hilang. Disebutkan banyak siswa kemungkinan yang terserat tsunami saat mengikuti gladi restik festival Palu Nomoni. Dan ada Bible Camp yang tersisap lumpur di Jono O.G. Kabupaten Sigi. Perusahaan pengembang Meikarta terancam di jerat hukum apabila tersangkut dua syarat ini. Pasca operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus suap pembangunan proyek Meikarta di Bekasi muncul tanggapan-tanggapan yang menyebutkan adanya keterlibatan perusahaan pengembang dalam kasus itu. Menurut peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Pukat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Zainur Rahman pemidanaan korporasi karena tersangkut kasus suap perlu memperhatikan dua faktor. Pertama, apakah suap itu dilakukan oleh orang-orang yang berperan sebagai pengendali korporasi? Kedua, apakah untuk memenuhi tujuan korporasi? Bila dua itu terpenuhi lanjut Zainur, maka sudah seharusnya pihak Lipo Group perusahaan pengembang Meikarta juga diperiksa atas kemungkinan dugaan sebagai pelaku. Bila dilihat dari perkembangan kasusnya, menurut Zainur, Lipo Group sudah semestinya dikenakan pidana korporasi sebab beberapa unsur sudah terpenuhi, yaitu suap itu diberikan oleh Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lipo Group. Jabatan yang diemban Billy ini menjadi bagian penting untuk bisa mentersangkakan Lipo Group sebagai sebuah korporasi. Lalu, papar Zainur, selain karena posisi Billy unsur untuk mempidanakan Lipo Group, sudah terpenuhi karena suap itu dilakukan untuk tujuan bisnis perusahaan. Ini akan berbeda jika misalnya suap tersebut ditujukan untuk bisa lolos menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Karena itu, Zainur mengatakan KPK harus fokus pada kecukupan alat bukti untuk bisa mempidanakan Lipo Group. Mulai dari bukti transaksi suap, saksi dan tersangkanya sendiri, saat ini kemungkinannya hanya satu, bergantung ada atau tidak adanya alat bukti. Niaga Top News Terima kasih telah menonton!